Selamat pagi Jumat yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan senang sekali saya bisa hadir di tempat ini untuk yang kedua kali untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau meminta maaf karena suara saya agak mindeng serak-serak basah. Soalnya saya masih lagi recovery dari flu. Hari ini kita akan belajar mengenai kemesraan di dalam keluarga. Karena ketika saya mendapatkan materi ini, ketika saya diminta untuk berkotbah tentang tema ini, saya agak sedikit terkejut dan saya agak bingung. Kenapa? Karena setiap dari kita saya percaya saat kita bicara, saat kita bilang kata kemesraan dalam keluarga, satu hal yang langsung timbul di dalam pikiran kita yaitu apa kira-kira hubungan dengan pasangan suami istri. Jadi ketika saya diminta untuk menyampaikan firman ini, saya bingung. Saya malah bertanya balik, saya belum menikah gimana caranya saya bisa mengkotbahkan tentang kemesraan dalam keluarga ini. Dan saya pun akhirnya berdoa, saya bilang, Tuhan saya mau kotbah tentang masalah ini tapi apa yang harus saya kotbahkan. Kemudian Tuhan mengingatkan saya akan sebuah ayat yang menceritakan kemesraan di dalam keluarga yang begitu luar biasa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, yang akan terjadi di hari-hari ketika Tuhan akan datang. Kita mau baca ayatnya bersama-sama di dalam Maliaki pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai yang keenam. Maliaki pasalnya yang keempat, ayat yang kelima sampai yang keenam. Kita mau baca bersamaan, satu, dua, tiga. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Ternyata di hari-hari terakhir kemesraan yang Tuhan lihat bukan sekedar kemesraan antara suami dan istri. Tetapi Alkitab di dalam Maliaki mencatat bahwa di hari-hari terakhir, di hari-hari menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu ada kemesraan yang luar biasa yang terjadi yaitu di antara bapak-bapak dengan anak-anaknya dan di antara anak-anak dengan bapak-bapaknya. Dikatakan maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di hari-hari terakhir ini ternyata sebelum Tuhan datang ke dunia harus ada perubahan sikap hati dari anak-anak kepada bapak-bapaknya dan juga perubahan sikap hati dari bapak-bapak kepada anak-anaknya. Tetapi ketika kita melihat hari-hari ini mungkin di media, di TV, di radio, di koran kita mendengar, kita membaca ada begitu banyak bapak-bapak yang tega untuk menelantarkan anaknya. Ada begitu banyak anak-anak yang tega menelantarkan bapak-bapaknya dan kita belum bisa melihat kemesraan yang Tuhan janjikan di hari-hari terakhir ini. Sampai suatu kali ada sebuah perusahaan kartu, sebuah perusahaan kartu ucapan di Amerika Serikat dia datang ke sebuah penjara. Dan di penjara ini dia mendekati sipirnya kemudian berkata Pak sipir beberapa hari lagi akan terjadi, akan diadakan hari ibu, Mother's Day. Kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kartu ucapan, kita mau memberikan kartu-kartu gratis kepada narapidana yang ingin memberikan ucapan terima kasih, ucapan selamat hari ibu untuk para ibu. Kita akan memberikan gratis sebanyak yang mereka mau, sebanyak narapidana yang ada. Dan apa yang terjadi, benar saja ketika kartu-kartu itu dibawa, para narapidana dengan begitu antusias mereka mengambil kartu tersebut kemudian mereka menuliskan kata-kata kepada ibunya, kepada mamahnya. Biasanya di dalam penjara, di narapidana ini mereka tidak memiliki akses untuk mengirimkan apapun keluar. Tetapi saat itu mereka begitu antusias, mereka begitu semangat, mereka menuliskan kata-kata yang indah buat ibunya. Dan benar pada hari ibu kemudian kartu ini dibagikan kepada setiap ibu dari narapidana ini. Begitu sipir melihat respon yang baik daripada para narapidana, hari selanjutnya dia datang lagi kepada Pak sipir. Sipir dari narapidana tersebut dan dia berkata, Pak luar biasa sekali ya antusias dari narapidana tersebut. Gimana kalau lain kali kita kasih kartu lagi. Kebetulan beberapa bulan ke depan ada hari ayah. Kita akan melakukan hal yang sama, kita akan memberikan kartu ucapan selamat hari ayah kepada para ayah. Apa yang terjadi, kartu-kartu pun untuk hari ayah dibawa masuk. Semua narapidana mengetahui ada kartu yang bisa dibagikan pada hari ayah. Namun sayangnya dari seluruh narapidana yang ada, tidak ada satu orang pun yang mengambil kartu itu dan menuliskan kartu tersebut untuk ayahnya. Saya tidak tahu apakah seluruh narapidana ayahnya telah meninggal sehingga mereka tidak bisa memberikan kartu itu kepada ayahnya. Ataukah memang narapidana ini memiliki ayah yang tidak tahu siapa. Atau mereka memiliki ayah yang masih hidup tetapi sudah mati bagi mereka. Ternyata sebuah survei diadakan di Amerika Serikat tahun 1997 mengatakan bahwa 70 persen dari orang yang keluar dari SMA atau lima kali dari normal, orang-orang normal itu berasal daripada keluarga yang tidak berayah. 80 persen pemerkosa yang ditangkap oleh kepolisian US, 80 persen adalah orang-orang yang tidak memiliki ayah. Begitu juga orang-orang yang memiliki anger management, kemarahan. Orang yang penuh dengan amarah biasanya memiliki keluarga tanpa ayah. Itu adalah 14 kali dari keluarga normal. 75 persen dari orang pecandu narkoba adalah orang-orang yang memiliki ayah tapi ayahnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan 63 persen dari orang yang melakukan percobaan bunuh diri adalah orang-orang yang tidak memiliki ayah atau kira-kira lima kali dari normal, dari keluarga normal. Di situ kita bisa melihat bagaimana Bapak sangat berperan di dalam kehidupan. Hari ini saya mau menyampaikan sebagai seorang anak, sebagai seseorang yang melayani anak-anak muda. Ada banyak sekali keluhan dari anak muda yang tidak tersampaikan kepada orang tua mereka. Dan hari ini kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan. Apa andil kita yang bisa kita lakukan menjelang hari-hari Tuhan yang dahsyat. Agar setiap dari kita, baik itu seorang ibu, seorang ayah, kita bisa membantu membuat hati anak-anak kita berbalik kepada kita. Kita mau buka ayatnya di kolos setiga, ayatnya yang ke-21. Di dalam kolos setiga, ayatnya yang ke-21, Rasul Paulus mencatatkan sebuah peringatan yang seharusnya kita lakukan. Kolos setiga, ayat 21 berkata demikian. Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sebelum kita mau melihat apa saja yang bisa menyakiti hati anak-anak kita, kita mau mengerti dulu artinya tawar hati itu apa. Kalau kita membaca konteks di dalam Alkitab, tawar hati itu bisa digantikan dengan kata putus asa. Seorang yang tawar hati adalah seorang yang berputus asa. Dan orang yang berputus asa itu adalah orang yang pengecut. Orang yang tidak mau mengambil tanggung jawab. Orang yang lari dari tanggung jawabnya. Dan semua orang yang tadi saya sebutkan itu adalah orang yang pencuri, penjual narkoba, ngobat, miras, bunuh diri itu adalah orang-orang pengecut. Mengapa demikian ketika misalnya seorang pria dia tidak bisa bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya dengan pekerjaan yang benar. Kalau orang itu tawar hati, putus asa, kalau orang itu pengecut, dia mulai mencari jalan pintas. Caranya gimana? Caranya mencuri. Kalau orang tersebut tidak bisa memiliki pekerjaan yang bagus tapi ingin hidup mewah, dia tidak mau bertanggung jawab atas dirinya. Dia mulai lari dari kehidupan caranya gimana? Dia jual narkoba. Kalau orang itu tidak bisa menghadapi tekanan di sekelilingnya, tidak bisa menghadapi keadaan di sekitarnya, orang yang tawar hati atau orang yang pengecut atau orang yang berputus asa akan lari kepada narkoba atau minuman keras. Atau kerap kali dia menyalahkan orang di sekelilingnya. Yang penting pokoknya dia bisa melampiaskan kekesalannya ke orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, orang yang tawar hati atau berputus asa atau orang yang pengecut pada akhirnya bisa melakukan bunuh diri. Dan kita bisa lihat, Alkitab jangan jelas mencatat, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Berarti para bapak, para orang tua yang pernah menyakiti anaknya, kemungkinan besar anaknya akan tumbuh jadi orang yang pengecut, jadi orang yang tawar hati, jadi orang yang mudah berputus asa. Dan kita bisa melihat beberapa sikap yang kita lakukan yang bisa menyakiti hati anak-anak kita. Ada empat hal yang saya tulis di sini, dan keempat-empatnya ini saya pernah tanyakan kepada anak muda di tempat kita di Bandung. Kita, saya suka bertanya, kenapa sih kamu kalau ada masalah, kenapa kamu larinya sama kakak pembina? Kenapa kamu gak lari sama orang tua kamu? Dan ada beberapa alasan yang mereka kemukakan yang saya akan jelaskan. Sikap yang menyakiti hati, sikap yang kita lakukan yang menyakiti hati anak-anak kita yang pertama adalah kedisiplinan tanpa penjelasan. Banyak orang tua yang mendisiplin anaknya tanpa melakukan penjelasan. Saya tahu mungkin Tante Om di sini lebih tahu dari saya karena Tante Om sudah punya anak, tetapi satu hal yang perlu Tante Om ketahui, para researcher terakhir ini melihat ada perubahan karakter dari anak yang lahir mulai dari tahun 1995 sampai sekarang. Generasi ini bisa dikategorikan sebagai generasi milenial. Dan orang-orang milenial ini adalah anak-anak yang sudah mengecap atau mengerti sosial media. Ketika mereka mengerti sosial media, mereka merasakan bahwa sosial media itu adalah kekuatan mereka. Mereka tidak perlu lagi tanya siapa-siapa untuk mendapatkan informasi. Mungkin kalau Tante Om ke Bandung atau ke Jakarta, Tante Om cari restoran yang paling dekat di mana. Paling gampang tanya anak Tante Om, coba cari di Google restoran mana yang enak. Bahkan sebelum sampai ke sana, mereka sudah bisa tahu, wah yang enak yang ini. Dan karena itu anak-anak ini tidak begitu peduli terhadap posisi kita. Mereka tidak akan menganggap kita, oh kita ini orang tua, kita ini lebih besar. Sehingga kita memiliki pengaruh yang lebih besar di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah anak-anak yang tidak takut sama posisi lagi. Dulu kalau misalnya Tante Om bersekolah, paling ditakuti di sekolah itu guru. Anak zaman sekarang mereka sudah tidak takut lagi sama guru. Dan anak-anak ini saya pernah ada satu kejadian, ada satu anak sekolah minggu di kita di Bandung. Dan anak ini ketika ibadah berlangsung, mereka berlari-lari di luar. Kemudian saya tanya, kok kamu ada di sini? Kok tidak ke dalam? Kalau saya ditanya waktu zaman saya kecil dulu, kok kamu ada di luar, kamu tidak di dalam? Mungkin saya bisa merasa takut ya. Saya bilang, aduh iya saya salah, saya langsung balik ke kelas. Benar begitu ya. Kalau misalnya dulu kita di sekolah minggu, kita dimarahi oleh guru sekolah minggu, kita langsung takut, kita langsung balik ke kelas. Tapi yang terjadi sama anak ini, dia malah bertanya, emang kenapa kalau saya di sini? Saya cukup kaget ketika anak itu bertanya balik sama saya. Saya tanya, kamu ngapain di sini? Kok tidak masuk ke kelas? Kemudian dia bilang, emang kenapa harus ke kelas? Di situ saya melihat betapa berubahnya masyarakat kita, betapa anak-anak ini sudah berani. Kita mungkin bilang mereka membangkang. Tetapi sebenarnya setelah diteliti, anak-anak ini membutuhkan penjelasan. Saat kita memberikan penjelasan yang benar, anak-anak lebih mendengarkan kita. Jadi ketika kita memberikan mereka disiplin tanpa penjelasan, yang mereka rekam di otak mereka adalah papa saya pernah pukul saya. Papa saya waktu kecil pernah hajar saya. Kalau kita tanya kenapa? Saat papanya enggak menjelaskan, dia enggak ingat, dia enggak akan bisa sebutin kenapa dia dipukul. Di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-13, Amsal 23 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Amsal 23 ayat yang ke-13, Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Dan Amsal 13 ayat 24 berkata demikian. Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasih anaknya menghajar dia pada waktunya. Ketika saya mengatakan kedisiplinan, itu bukan berarti orang tua tidak boleh mendisiplin anaknya. Tetapi ketika kita mendisiplin anaknya, agar anak kita tidak sakit hati, kita harus kasih penjelasan. Kenapa papa ngelakuin ini? Kenapa mama ngelakuin ini? Waktu saya kecil, saya sering kali dirotan oleh orang tua saya. Di atas sebuah lemari, di rak yang paling tinggi, selalu disediakan rotan. Dan ketika saya kecil, saya tidak mengerti kalau dipukul rotan itu sakit. Sampai ketika saya tidak mau mandi, mama saya mulai ambil rotan itu dan dia mulai pukul saya. Tapi sampai ketika dia pukul saya, dia bilang alasannya kenapa. Dia selalu bilang, saya mengasih kamu, saya mami sayang kamu, tapi kamu nakal. Sehingga mami pengen nakal kamu keluar. Kemudian dia rotan saya, sampai hari ini yang saya ingat itu bukan pukulan rotan. Yang saya ingat adalah ketika rotan itu kena ke tangan, itu kan ada bekasnya kan. Mami saya itu ambil obat biar enggak ada bekasnya. Mami saya obati, mami saya bilang, mami sayang kamu, tapi kamu nakal. Ketika dia melakukan hal tersebut, bahkan saat saya sudah besar, yang saya ingat itu bukan pukulan rotannya. Tapi betapa sayangnya mami saya terhadap saya, sampai saya bingung. Kan yang rotan dia juga, kok yang obatin dia juga? Apa yang salah? Ternyata disitu saya mulai ingat, oh kalau saya nakal berarti saya di rotan. Saat kita memberikan disiplin dan memberikan juga penjelasan, Anak-anak kita akan menerima kedisiplinan kita dengan lebih baik. Yang kedua, sikap kita yang bisa menyakiti anak-anak kita, Yaitu adalah ekspektasi tinggi tanpa pujian. Banyak anak-anak yang berjuang, yang ingin sekali mendapat pujian dari orang tuanya. Tapi sayang, ada banyak orang tua yang tidak memberikan pujian langsung kepada anaknya. Tetapi orang tua ini memberikan pujian kepada anaknya di depan orang tua lain. Saya enggak tahu apakah orang tua senang menyombongkan anaknya. Tetapi sebenarnya yang paling penting ketika orang tua memberikan pujian, Si anak harus mendengarkan pujian tersebut. Kemarin malam saya melayani di remaja, remaja kita disini, Saya membawa beberapa teman dari Bandung dan salah seorang anak dari yud kita di Bandung, Dia memberikan kesaksian. Kesaksian bagaimana dia adalah anak yang paling bungsu dan dia adalah cowok satu-satunya. Dan dia bilang, saya mau menjadi kebanggaan orang tua saya. Dan dia berjuang, dia belajar, dan sampai-sampai dia mendapatkan Olimpiade juara ke-enam. Olimpiade kimia juara ke-enam. Tapi dia bilang, itu enggak berarti apa-apa. Karena ternyata papanya itu enggak pernah muji dia. Dan ketika papanya meninggal, anak ini cerita sama saya dan dia bilang, Ketika papanya meninggal dia baru tahu, ternyata papanya itu bilang ke orang lain, Saya bangga terhadap anak saya yang paling kecil. Dan itu merubah pandangan dari si anak tersebut. Saudara bisa bayangkan, bagaimana kalau pujian itu didengar oleh sang anak langsung dari mulut ayahnya. Saya mau orang tua yang ada di sini, ketika kita menginginkan anak kita memiliki pelajaran yang baik, memiliki nilai yang baik, ayo sama-sama mulai puji mereka. Saya tahu di budaya Asia ini bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Tetapi percayalah, ketika saudara melakukan hal tersebut, ketika saudara memuji anak saudara, rasa bangga dari anak saudara itu mulai timbul. Yang ketiga, sikap yang bisa menyakiti hati anak kita adalah perkataan yang tajam atau perkataan yang mempermalukan. Seorang anak kecil mendatangi ibunya, karena ibunya diberikan surat dari sekolah. Anak ini bertanya kepada ibunya, Bu, mama, mama dapat surat apa dari sekolah? Kemudian mamahnya hanya membuka kertas tersebut sambil menangis. Dia berkata kepada anaknya, Nak, ibu guru di sekolah baru bilang, kamu terlalu pintar untuk sekolah di sekolah tersebut. Dan kita gak bisa nampung kamu karena kamu terlalu jenius, dia bilang. Jadi mulai hari ini, mama akan mengadakan homeschooling. Kamu udah gak usah lagi ke sekolah, kamu cuma harus datang ke rumah, kita belajar bersama, mama akan ngajarin kamu. Bertahun-tahun kemudian anak ini tumbuh menjadi seorang yang luar biasa pintar dan dikenal sebagai orang yang paling jenius di peradaban manusia. Namanya adalah Albert Einstein. Kemudian Albert Einstein ini saat dia melihat ketika ibunya sudah meninggal, ketika dia melihat berkas-berkas yang ada peninggalan dari ibunya, dia menemukan secari kertas yang ternyata ditulis oleh sang guru ketika dia masih kecil. Ketika dia buka, tulisan ini mengatakan, Bu, maaf, anak ibu terlalu idiot. Sehingga kita gak bisa lagi tampung di kelas kita. Ternyata apa yang menjadi perkataan dari guru tersebut, sama si orang tua, sama si ibu dari Albert Einstein ini dia saring, kemudian dia memberikan perkataan yang membangun kepada anaknya. Sampai si anak-anak ini percaya. Dia percaya bahwa dia adalah seorang jenius. Taukah saudara perkataan yang saudara katakan, itu bisa merusak karakter dari anak-anak saudara. Ada anak-anak, ada satu orang anak di SMA, dia ingin sekali jadi pembicara, dia ingin sekali jadi pengkotbah. Tapi ketika dia SMA, dia dikatakan hal yang buruk oleh gurunya. Dia berkata kamu mungkin cari cita-cita yang lain aja, karena kamu gak bisa berbicara di depan publik. Ketika anak ini mendapatkan perkataan demikian, anak ini mulai urungkan niatnya. Tapi apa yang terjadi? Saat gambar diri dari anak ini pulih, dia mengepalai sebuah megachurch terbesar, salah satu megachurch terbesar di Australia, namanya Planet Shaker. Rasul Evans adalah anak yang pernah hampir putus asa, karena ada perkataan-perkataan tajam yang dikatakan oleh gurunya. Dan yang terakhir, sikap yang menyakiti hati anak kita, adalah ketika anak kita, ketika kita tidak memberikan waktu dan perhatian kepada anak-anak kita. Generasi milenial jaman-jaman sekarang, anak di bawah usia 20 ketika saya tanya, apa sih kado terbesar yang orang tua kalian berikan kepada kalian? Kalian tuh senengnya diapain sama orang tua kalian? Jarang sekali anak-anak bilang, saya seneng dikasih hadiah. Mungkin dari 10 anak hanya satu yang bilang, saya seneng dikasih hadiah. Sementara yang lainnya bilang, saya paling seneng kalau saya dikasih waktu oleh papa mama saya. Saya paling seneng kalau saya dan orang tua saya pergi, cuma sekeluarga. Pergi tamasnya sekeluarga. Waktu itu bukanlah sesuatu hal yang mahal, yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ayah saya selalu memberikan waktu luangnya dia, walaupun jadwalnya padat, dia selalu bertanya di awal tahun, Jess, tahun ini sekolah kamu liburannya kapan? Saya sering sekali datang ke kantor kepala sekolah dan saya selalu kejar-kejar, Pak saya minta jadwal akademis tahun ini. Sampai bapaknya bilang, belum keluar, tahun ini belum keluar. Dia tanya buat apa? Saya bilang, karena ayah saya mau memberikan waktu liburan agar enggak ada pelayanan, enggak ada kegiatan. Dan saya rasa melalui hal-hal demikian, saya mendapatkan confidence yang luar biasa. Jadi ada empat hal yang saudara ketika pulang dari tempat ini, mulai bisa praktekkan. Ketika saudara mau mendisiplin anak saudara, berikan penjelasan. Ketika saudara mengharapkan anak saudara memiliki nilai yang baik, berikan pujian yang selayaknya, yang sepantasnya. Ketika saudara mau berkata hal yang tajam kepada anak saudara, mulai pikirkan ulang. Dan yang terakhir ketika saudara tidak memiliki waktu atau peluang untuk perhatian kepada anak saudara, mulai berikan waktu dan perhatian saudara. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Alkitab mencatat agar kita tidak menyakiti hati anak-anak kita, Alkitab juga di dalam Efesus 6 ayatnya yang kedua, berkata demikian Efesus 6 ayatnya yang keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ternyata saudara ketika kita membuat hati anak kita baik itu tidak cukup. Rasul Paulus mencatat, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita mau belajar dari bangsa Israel, bagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka agar takut sama Tuhan. Ayatnya dicatat di dalam ulangan 6, ulangan 6 ayat yang keempat sampai yang ke sembilan. Kitab ulangan adalah kitab yang ditulis saat bangsa Israel mau memasuki tanah kanaan. Dan di dalam kitab ulangan ada banyak sekali petuah dari Musa yang diberikan buat bangsa Israel sebelum dia meninggalkan bangsa Israel. Ini adalah salah satu dari ayat tersebut di mana Musa mau setiap dari orang tua Israel mendidik anak-anaknya. Dikatakan disini dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu. Apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di dalam ayat ini ada empat hal yang kita bisa pelajari bagaimana bangsa Israel mendidik anak-anaknya. Yang pertama dicatat di ayatnya yang keempat. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bahwa Allah itu ada dan Allah itu Esa. Banyak orang zaman sekarang menganggap anak itu secara otomatis tahu bahwa Tuhan itu ada. Padahal anak itu kalau tidak diajarkan bahwa Tuhan itu ada, mereka gak akan pernah tahu Tuhan itu sebenarnya ada. Hal pertama ini sangat penting bagi pertumbuhan moral dan perkembangan jiwa sang anak. Karena ketika manusia menyadari bahwa ada Tuhan, ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengatur kehidupannya. Manusia cenderung tidak mudah putus asa. Karena kenapa? Karena ketika dia melihat ke dalam dirinya, aduh saya tidak mampu. Kemudian dia ingat Tuhan dan dia bilang, Tuhan karena saya gak mampu, saya yakin Tuhan mampu untuk menolong. Selain dia gak mudah putus asa, anak-anak yang tahu bahwa ada Allah, Tuhan itu ada. Pendidikan moral mereka, sikap moral mereka itu lebih baik. Karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang memperhatikan tingkah langku mereka. Diadakan sebuah penelitian juga, di mana ada dua orang dites sikapnya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan, tes ini dilakukan seperti ini. Ada satu kotak diisi uang. Uang di dalam kotak tanpa tutup dan di belakang kotak itu ditaruh sebuah gambar mata. Satu pasang mata yang melihat kotak tersebut. Para peneliti mau melihat bagaimana orang-orang yang percaya sama Tuhan, apakah mereka akan mengambil uang yang bukan milik mereka. Dan apakah orang yang tidak percaya adanya Tuhan akan mengambil uang yang ditaruh di tempat yang sama. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan, tidak mengambil uang yang bukan menjadi milik mereka. Kenapa? Karena mereka tahu ada Allah yang melihat setiap langkah hidup mereka. Jadi perlu sekali saudara untuk mengajarkan dan mendidik anak kita bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa. Tapi sebagai orang Kristen berbeda dengan orang Israel, kita harus mengambil poin ini lebih jauh lagi. Kita harus mengajarkan bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. yang menebus dosa dari setiap manusia. Dia merasakan kasih yang begitu luar biasa buat kita. Dan ketika sang anak ini menyadari betapa besar kasih Yesus di dalam kehidupannya, dia enggak akan cari kasih dari tempat yang lain. Ada banyak sekali anak muda yang jatuh ke narkoba, yang jatuh pada prostitusi, yang pacaran enggak pakai aturan, yang hamil di luar nikah. Mengapa? Karena mereka mencoba mencari pengakuan. Mereka mencoba mencari kasih. Tetapi ketika kita mengajarkan bahwa ada Allah dan Allah itu adalah Yesus, anak-anak ini mulai dididik bagaimana mereka harus hidup dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, bagaimana cara mendidik anak, kita juga harus mengetahui memberitahu mereka bahwa kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 berkata, demikian ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pertama-tama anak harus diajarkan bagaimana dia harus mencintai Allah dengan hatinya. Dan untuk mengajarkan bahwa kita harus mencintai Allah melalui dari hati kita, kita harus menyentuh hati anak-anak kita dulu. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, anak-anak zaman sekarang membutuhkan waktu kita lebih daripada uang kita. Ada banyak orang tua menganggap kalau kita memenuhi kebutuhan mereka secara finansial, anak-anak akan tumbuh dengan sendirinya, menjadi anak yang baik. Tapi enggak demikian. Untuk mendapatkan hati mereka, kita harus memberikan waktu kita. Yang kedua kita harus memberikan komunikasi yang terbaik bagi mereka. Dan yang ketiga, kita harus memberikan mereka kepercayaan. Waktu, komunikasi, dan kepercayaan. Dan saat ayah, ibu bisa mengambil hati dari anak-anak, anaknya, anak-anak ini mulai bisa melihat pengaruh, mulai dia bisa-bisa mendengarkan kita. Mulai dia bisa melihat, oh iya ternyata ayah saya peduli, ternyata ibu saya peduli. Dan dari situ, mereka mulai bisa melihat bagaimana mereka bisa mencintai Tuhan dari hati mereka. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, dikatakan di ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Artinya apa? Bangsa Israel diajarkan untuk mendidik anak, orang tua harus jadi teladan dalam hidup terlebih dahulu. Anak-anak adalah pengamat yang baik, tetapi bukan pendengar yang baik. Berapa kalipun kita ngoceh, berapa kalipun kita marah-marah, anak itu enggak akan mendengarkan kita. Tetapi ketika kita melakukan, anak itu mulai melihat apa yang kita lakukan. Jadi orang tua sebelum kita memberikan banyak petuah kepada anak kita, mari kita sama-sama lakukan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita mau anak kita baca firman, baca alkitab, yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Di Bandung kita melakukan gerakan membaca alkitab, tetapi di youth kita, di pemuda kita, kita mau anak-anak ini saat melakukan saat teduh, mereka tulis, tulis jurnal. Dan beberapa dari pembina agak bingung gimana caranya suruh anak-anak tulis jurnal, padahal mereka suruh baca aja setengah mati susahnya. Dan salah satu dari pembina kita, dia punya ide. Saat dia menulis jurnal dia, dia ambil foto dan dia kirim ke grup. Dan beberapa anak ketika mereka melihat, wah ternyata si koko pembina ini, cici pembina ini melakukan hal tersebut. Banyak dari mereka yang mulai tergerak. Oh iya saya juga harus melakukannya lah ya. Jadi anak-anak pemuda ini mulai diambil buku dan dia mulai tulis. Kita pembina senang sekali melihat mereka mulai menulis. Tetapi yang kita sadari adalah ternyata anak-anak zaman sekarang bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah pengamat, pelihat yang baik. Jadi kita harus memberikan teladan. Yang terakhir, yang keempat, ayatnya yang ketujuh sampai kesembilan dalam ulangan, ayatnya yang ketujuh sampai kesembilan, ulangan pasal yang keenam, dikatakan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau saudara ke Israel, sebelum masuk ke dalam rumah, ada satu seperti kotak yang ditaruh di tiang-tiang pintu. itu namanya mezuzah. Ketika dibuka, isinya adalah kitab Taurat Musa yang digulung kecil-kecil ditaruh. Ketika saudara bertemu dengan orang Yahudi ortodoks, mereka akan taruh mezuzah yang sama di dahi mereka dan mereka akan ikat di dekat tangan mereka. Itu untuk mengingatkan mereka bagaimana orang tua harus mengajarkan tentang firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak. Sekali, dua kali enggak cukup. Firman Tuhan udah catat, berulang-ulang harus kita ajarkan, berkali-kali harus kita ajarkan. Dan pendidikan agama pertama yang harus dilakukan, akitab mencatat, dilakukan apabila engkau sedang duduk di dalam rumahmu. Banyak orang yang meninggalkan pendidikan Kristen ke guru sekolah minggu atau ke guru di sekolah. Padahal, pembentukan karakter yang paling baik atau golden age itu terjadi dari umur 0 sampai umur 6. Mulai dari baik sampai umur 6. Ketika kita mendidik anak kita dari umur 0 sampai umur 6, percayalah saudara, saat anak ini bertumbuh, mereka enggak akan pergi kemana-mana. Mereka enggak akan jadi orang yang aneh-aneh. Karena ada janji yang Tuhan sediakan. Saat kita mendidik anak kita, saat masa tuanya, kita enggak perlu khawatir. Amsal 22, ayat yang ke-6, ayat terakhir kita dikatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Pagi ini kalau saudara sekalian memiliki anak yang belum saudara didik sesuai dengan firman Tuhan, mari saya ajak untuk setiap dari kita mendidik anak-anak kita. jangan sampai kita memiliki kehidupan yang naas. Saya memiliki seorang teman yang bahkan orang tuanya enggak bisa jaga dia. Apa yang orang tua ini lakukan? Karena orang tua ini enggak bisa jaga anaknya, orang tua ini selalu mencari telepon atau kontek dari teman anak-anaknya. Karena dia begitu takut anaknya melakukan hal yang salah, dia pastikan teman-temannya menjaga anak tersebut. Sampai bahkan kalau anaknya pergi ke suatu tempat yang mungkin teman-teman itu kurang baik, dia sampai kirimkan pengawal. Saya merasa sebagai orang tua, orang tua ini tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Mungkin dia lalai saat dia masih anak ini masih muda. Sehingga ketika tua ada banyak sekali kesakitan yang dia rasakan, yang orang tua ini rasakan. Tentu sebagai orang tua, orang tua ini masih mendoakan yang terbaik bagi anaknya. Tetapi jangan sampai ini menjadi penyesalan kita di masa depan. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian dari kehidupan saya sendiri. Seperti yang mungkin beberapa saudara tahu, saya dulu tinggal di Tasik, waktu saya SMA, saya ke Bandung, dan ketika kuliah saya ke luar negeri. Dan banyak orang yang bertanya, kok berani ya ngirimin anak ke Bandung, masih SMA, tinggal sendiri, gak ada saudara. Biasanya kalau anak yang dikirim dari Tasik ke Bandung, dititipin ke saudara atau dititipin ke siapa. Tapi waktu saya pindah ke Bandung, saya ngekos sendiri, saya gak ada yang jaga, saya mau ngapain aja, saya bisa sebetulnya. ketika saya ke Australia, hal yang sama terjadi, saya gak punya siapa-siapa disitu, saya bisa hidup sesuai dengan apa yang saya mau, saya bisa melakukan apa saja. Dan banyak orang yang nanya, kok gak takut ya kirimin anaknya keluar kota, keluar negeri. Saya yakin kenapa orang tua saya tidak takut mengirimkan saya keluar kota atau keluar negeri, atau kemanapun. karena saya telah dididik dengan mesra. Dari kecil saya dididik dengan mesra. Ayah saya sering sekali menepuk pundak saya dan dia berkata, wah luar biasa ya anak papi, pinter ya anak papi. Ketika dia marah, dia selalu memberikan penjelasan yang jelas. Dia memberikan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Dan yang paling saya ingat adalah perkataan yang dia katakan ketika saya ada di luar negeri. Ketika hari pertama saya mendarat, oh enggak, ketika hari terakhir dia akan kembali ke Indonesia, dia berkata sama saya pagi-pagi, dia dekati saya, orang tua saya, mama, papa saya, dan kemudian papa saya bilang ini, Jessica, ingat ya, papi gak kirim kamu ke luar negeri untuk buang kamu. Papi gak kirim kamu ke sini untuk mengasingkan kamu. Papi ngirimin kamu ke sini untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kalau sampai kamu gak betah, kamu boleh telepon papi, papi akan jemput kamu penerbangan pertama besok hari. Ketika dia mengatakan hal tersebut, hati saya itu langsung sepertinya mendapatkan peneguhan. Saya bilang, wah ternyata orang tua saya mau yang terbaik buat saya. Orang tua saya gak buang saya. Orang tua saya mengasihi saya. Dan kapanpun saya gak betah, kapanpun saya dalam tanda kutip gagal di negeri orang, orang tua saya mau menerima saya kembali. Dan itu jadi motivasi saya buat terus berjuang. Saya gak mau mengecewakan orang tua saya. hari ini saudara, kalau saudara di rumah belum memiliki kemesraan itu, mari saya minta untuk saudara bapak ibu di sini memberikan kasih itu kepada anak-anak saudara. Sehingga saat saudara memberikan kasih itu kepada anak-anak saudara, anak saudara akan melihat kasih bapak yang lebih luar biasa. Saya meminta pemain musik untuk maju ke depan dan kita mau menyanyikan lagu Seperti Bapak Sayang Anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.